walaupun masih pendek-pendek tapi double aja sudah sempurna porwati namanya berkah korona di jenuh porwati lanjut karo manggut-manggut ah lumayan jauh itu ah wani latresan ah jengani tanpa ngeku ring track lukalan lanjut lagi masih pak juri nah terus katasan po ay nawani eh eh ah ah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh dan mas Andika Wonosobo gantangan libur jadi ya bisanya cuma dirumah sampai ada gantangan darurat berarti semedi menyelami karakter dan dibelakang saya ini 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 gacok baru tapi belum pernah digantang ya wabarakatuh apa pernah digantang atau bekas belum belum mau gantang kemarin sekali cuma belum mau masih malah digantang gantang baru wabarakatuh baru wabarakatuh burung produkan diolah menjadi koncret terah lokal Wonosobong ini kan jenengan beli produkannya tapi satu pasang terpasang terpasang dari sananya memang sudah terpasang ya kebetulan memang saya suka sama terahnya jadi terahnya itu udah terbukti baguslah memang terah apa ya namanya memang terah juara kualitas gitu ada merendah terah juara kualitas ini Reng Wonosobo Reng Wonosobo tapi Pak Sun tapi kita pantau tadi baru sekitar berapa ukurlah Nek saya mantau ini baru tadi sekitar 15an detik tapi Nek jenengan sudah pernah mantau berapa detik ini sih mau 30 detik ada 25-30 ada kemarin juga sempat ke video waktu ya karena masih apa ya menurut saya sih masih harus finishing juga sih karena belum uji lapangan harus apa bener-bener di finishing gitu oke kita langsung saja hu eh misalkan ya saya baru tahu lah jenengan proses seperti itu itu kenapa hu motivasi jenengan kenapa ngambil burung produk produkan gitu lah kalau biasanya itu kan yang lalu-lalu ya kita prosesnya kan dari single 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 nanti diproses basurkan baru kalau sudah basur cari pasangan cari pasangan itu nah proses cari pasangan itu kan gak mudah kita kan padang ada yang teman-teman itu juduhi sampai 6 kali baru juduh ada yang 11 kali baru juduh karena memang dari single itu kan nemuin nemuin yang cocok itu kan dalam arti cocok tetap membuat si jantan itu kan gacor itu kan susah jadi gak semudah ibaratnya tinggal juduhin masuk langsung tetap konslet atau tetap gacor gitu kan biasanya dicuduhin tuh masel makanya saya punya apa ya istilahnya dari pengalaman yang sudah-sudah itu lalu punya ini punya gambaran siapa tahu dari dari apa dari produkan dari produkan kita pisah jantannya jadi betinanya biar di blodok tapi resikonya memang karena burung produkan ya seketin orang takut kadang dipegang itu larinya sambil kadang ada yang bulunya jatuh kan mau dipegang pindah sangat bulut aja kadang-kadang tetap dan sebagainya liar lah kayak gitu tapi kalau produkan itu setidaknya kita lebih apa ya secara waktu itu lebih lebih apa tidak terlalu lama dalam arti nanti kalau burung ini gacor tidak usah nyari pasangan lagi kan karena udah ada pasangan gitu loh kita bocorin digacorkan dulu nanti kalau memang sudah gacor syukur-syukur nanti mau bocor lah ya mau keluar dobelan itu kita tidak usah nyari pasangan baru tinggal sama pasangan yang lama aja dia kawin udah prosesnya udah enak gitu loh mas oke berarti eh waktu yang penggacorannya lebih mungkin ya lama tidaknya nanti tergantung ke burung sendiri prinsipnya kan waktunya tetap hampir sama yang terpenting kalau kita nyari burung sudah produkan atau nyari burung sudah jodohan resmi dicari terahnya yang bagus intinya itu tetap kan kita nyari materi kan nah materi itu kan kalau namanya burung produkan ya ada yang bunyi ada yang tidak ada yang takut orang ada yang ketat kagetan dan sebagainya ya itu memang resiko tetapi setidaknya kan prosesnya ini hampir sama dengan burung single single juga kan gacorkan burung nah tapi burung pasangan ya kita udah pisah gacorkan juga kan sama tinggal bedanya nanti kalau ini udah gacor sudah ada pasangannya gitu loh cempetin yang cemasangan gitu jadi kan tinggal teruskan kawinnya ada gitu nah saya punya gagasan seperti itu malah kawinnya langsung ya kalau dipisah pisah ranjang wis telung seasi semoga langsung wah itu oke ini menarik ini tapi kan berarti pertama kali yang mungkin kalau anda mau niru-niru lah niru boleh tapi soal rezeki nggak bisa ditiru misalnya dengan posok-poso wis telah boleh produk antras juara terus dipisah itu itu biasanya ya ya nama rezeki betul-betul ya kadang ya ini juga ceritanya mas Andika borong tujuh terah ya hu itu tujuh ya mebel itu kemarin itu kan itu ini terus terang ringnya itu ring sun jadi memang apa kualitanya memang bagus menurut saya memang bagus jadi saya itu kakak-kakaknya atau mungkin terah-terahnya ini kan sudah memang burungnya rata-rata jadi ya jadi saya nyari ring nyari cerah itu supaya nanti kalau saya proses itu nggak sia-sia juga minimal minimal setidaknya burung itu tidak jadi itu nanti diprodukkan itu anakannya itu bisa bagus lah kan kayak gitu jadi saya ada pertama beli tiga kemudian ada lagi terpisah kan yang punya ring itu kan nggak satu orang aja kan kadang-kadang dipaksunya sendiri ini kebetulan dipaksunya sendiri oke tapi kita masuk ke tahap tahap prosesnya ya kan dari dari jenengan belikan otomatis di kandang kota ya dari sananya dari sananya udah blodok 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 karena burung produk kan kan terus sampai rumah diapalkan ya pisah langsung pisah langsung jadi proses itu kalau seperti ini prosesnya itu si jantan kita langsung taruh sangkar bulat nah sebelum dia itu mau gacor jangan temukan dulu sama betinanya atau jangan jadikan satu dulu sama betinanya itu lagi ya jadi kalau ini kan dipisah seperti ini pagi ya nanti siang itu kita masukkan paling digacar sama jantan-jantan banyak ini juga ya jantan-jantan banyak lah nanti kalau udah jantan-jantan banyak itu kan dia birahinya juga naik ya karena tidak disatukan lagi sama betinanya nah sebelum dia gacor saya biasanya belum saya satukan sama betinanya gitu ya pokoknya selama dia mau gacor tak bisa terus jadi tidak disatukan sama sekali dulu sebenarnya karantina dulu biar naik sama mungkin kalau saya biasanya kan ada beberapa yang gacor itu biasanya ngikut mau ngikut prosesnya pelan-pelan pelan-pelan karena penggacoran itu kan tidak semudah harus cepat waktunya gitu ya prosesnya memang agak lama gitu tapi setidaknya konsepnya kan lebih efektif dalam artian ketika nanti gacor udah ada pasangan iya udah nggak trepot-trepot nyari pasangan intinya kompososik untuk tawini masih tawini tapi ya tetap si betina tetap kita rawat kita rawat kita juga jemur meskipun terpisah nggak saling lihat gitu kan betinanya meskipun nggak setiap hari juga kita jemur tapi setidaknya kan pastikan bahwa betinanya tetap sehat oke kan perawatannya seperti ini ya kalau soal pakannya gimana bisa bela atau apa atau kita menyesuaikan awalnya karena kita ini burung misalkan dari proses produkan mau kita cabut itu awalnya ya tetap kenceng mas pakan mas tetap kenceng tetap kenceng kita pakan kenceng itu kan bisa sambil menyelami karakternya juga nah kalau dipakan kenceng dia malah mungkin cabut bulu atau mungkin larinya agak ke gestang ya udah pakannya cabut lagi nanti polos nanti polos tetap di single itu kita penyelaman karakter juga kalau memang sudah apa istilahnya mau bunyi gacor ya pakannya kan selama-lama tetap kita kurangi ya dari kenceng agak ditarik lagi agak nanti selama-lama polos dan gitu tapi awalnya tetap kenceng awal tetap kenceng awal tetap kenceng selamat menikmati terima kasih selamat menikmati